Intro Tertangkap tangan menyelundupkan sabu seberat 4.376 gram Seorang warga negara Malaysia diringkus aparat jajaran roses narkoba Paul D. Capri Saat baru turun dari sebuah speedboot di pelabuhan teresmi Kawasan pantai Balai-Bali Nongsa, Batam, Kepulauan Real Menurut Direktur Rosesan Narkoba Paul D. Capri, Kombes Poliani Sudarto Penangkapan tersangka oleh aparat saat resdit narkoba Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan datang seorang pria berinisial MY Yang akan membawa barang haram sabu dari Malaysia dengan menggunakan speedboot di pantai Nongsa Atas informasi tersebut, petugas segera mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti sabu Usai melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan tersangka Pertugas berhasil menemukan tiga bungkus plastik serbuk kristal sabu dari tas rensel yang hendak dibawa ke Medan Sumatera Utara Tersangka beserta barang bukti saat ini masih diamankan di Mapolda Capri untuk diproses lebih lanjut Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat 2 Junto Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup hingga hukuman mati Pada tanggal 25 September ini hari jam 1 pagi ketika sesaat setelah turun dari speed Kemudian setelah kita geledah di tasnya ada tiga paket yang kurang lebih tiga paket tersebut beratnya 4.376 Hasil pengakuan tersangka dia rupah kurang lebih 5.000 ringgit Dan ini baru pertama kali dia menjadi guru di Indonesia Dan dia selama di sini juga dibantu dari bandarnya yang ada di Malaysia Dia ada panduannya, kemudian masuk ke Indonesia juga secara integral Dari Batam ke Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, salam untuk Batam Terima kasih kerana menonton!